Pemirsa Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi menggelar pertemuan terkait persoalan 4 kerjasama BGS, Sekretaris Pansus Akmaludin mengatakan, Pansus BOT akan memperhitungkan kemungkinan melakukan pengukuran ulang terhadap 4 BGS tersebut. Penitia khusus BOT DPRD Provinsi Jambi Senin 17 Januari menggelar pertemuan bersama OPD Pemprov Jambi terkait kerjasama, bangun guna serah atau biasa disebut BOT. Rapat yang digelar di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi dihadiri langsung Ketua Pansus Bustami Yahya, Sekretaris Pansus Akmaludin dan anggota Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi. Dalam pertemuan itu, Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi mempertanyakan persoalan-persoalan serta kendala yang dihadapi dalam kerjasama Pemprov Jambi dengan investor melalui skema BGS. Sekretaris Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi Akmaludin selesai pertemuan mengatakan, Pansus BOT akan memperhitungkan kemungkinan melakukan pengukuran ulang terhadap 4 BGS tersebut. 4 BGS itu yakni pasar angsa dua baru yang dikelola PTEBN, yang hingga kini belum membayar kontribusinya kepada Pemprov Jambi. Selain itu, Pansus juga memastikan catatan yang diberikan oleh PUPR dan instansi lain telah mulai dilaksanakan oleh PTEBN. Kemudian untuk Jambi Bisnis Center yang kini belum juga dibangun, Pansus BOT mempertanyakan kendala yang dihadapi investor sehingga pembangunan belum bisa dilaksanakan dan akan mendudukan kembali persoalan antara JBC dan para pihak terkait dengan membawa seluruh persaratan yang dibutuhkan. Lalu Hotel Ratu di mana kontribusi dari kerja sama BGS itu, kontribusi yang diterima Pemprov Jambi naik 100 persen, dari 250 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah per tahun. Dan terakhir WTC Ramayana yang menurut Akmal tidak ada kendala. Kita supaya tahu real di lapangan, karena informasinya berbeda. Contoh tadi di JBC misalnya, itu 76 ribu, nah sekarang kan menjadi 73 ribu. Karena ada perubahan makam, yang digunakan untuk makam. Kemudian di Pasarang Selua baru juga seperti itu. Ada yang jalan yang tidak masuk ke dalam HP itu. Nah ini harus dihitung semuanya. Nah kemudian yang di WTC juga sama. Karena pihak WTC mengatakan bahwa HP-nya itu sampai kepada Sungai Batanghari. Nah sedangkan kita kan ada aturan, tata ruang kota yang harus kita ikuti juga di sana. Supaya ini tidak menjadi persoalan depannya. Nah khusus misalnya dengan Pasarang Sodoa baru, kita minta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk komitmen dengan perjanjian yang sudah tertuang. Akmaluddin juga menambahkan Pansus akan rapat kembali bersama tim koordinasi kerjasama daerah untuk merumuskan rekomendasi dan catatan-catatan Pansus. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.